Iya, kalau dia sayang kan nggak mungkin selingkuh. Eh, tapi ketika Anda waktu masih SMA, Anda pernah pacaran. Anda bilang tadi loh, ya kan? Anda akan mana pacar yang dulu sama yang pacar yang sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Mbak Yan Tujut buat di pendikita. Kenalan dan mimpung di warung... apa nih? Di warung kopi cuan. Ini letaknya di bawah apartemen Perunas Cengkareng. Jadi ini kita kenal nih. Siapa namanya teh? Amel. Amel. Amel apa nih? Amel. 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 Amel kecil. Amel-amel gitu ya? Amel-amel. Amel banget sih. Amel, boleh nanya-nanya, Amel? Amel, dari mana Amel? Dari rumah, Om. Berdua? Sendiri ya pernah nama-nama ya? Tama ini. Oh, sama ini? Siapa nih? Uchen. Uchen, apanya nih? Temennya. Temen ini? Wadau. Wadau. Cuy, ada bahasa Wadau, cuy. Gue baru denger lagi nih, cuy, baca Wadau nih. Gue mau nanya-nya sama Amel aja lah. Gue bosen nanya-nya lelaki. Ini enak, Om. Nggak ada yang nonton? Ya Allah, masyarakat banget. Buat Amel ya? Kita menen Mel. Boleh ya? Boleh. Mel kerja sekolah apa kuliah, Mel? Kerja. Kerja di mana, Mel? Di... Mana ya? Mayora. Oh, di Mayora. Mayora. Tanggupan perahu ya? Hah? Tanggupan perahu ya. Amel, kerja nih? Iya. Kerja di... Di Gunung Kerakatau tadi ya? Hmm. Gunung Kerakatau ya. Mel, Anda punya pacar belum? Itu? Ada. Ada pacarnya, cuy. Tapi kenal aja, cuy. Belum ada jendul kuning di depan rumah, masih bisa. Mel, Anda pacar udah lama belum, Mel? Belum ada setahun. Belum ada setahun, cuy. Belum ada setahun, cuy. Masih merintis kalau kata orang kerja mah. Mel, selama Anda kerja? Sebelum Anda kerja, kan Anda sekolah? Iya. Benul nggak? Betul. Enakan sekolah apa enakan kerja? Sekolah? Enakan sekolah kenapa? Soalnya, ya bebannya cuma mikirin tugas aja sih. Nah, sekarang tugas Anda sama pacar Anda. Sekarang kan Anda pacaran nih. Sekarang, enakan sekolah apa enakan pacaran? Sekolah. Enakan sekolah. Tapi ngomong-ngomong, kemarin ada pacarnya. Hahaha. Kan kita satu circle sama alih. Satu tim ya. Mel, di waktu anak sekolah, Anda sudah punya pacar belum waktu sekolah dulu? Pernah. Pernah. Enging-enging. Nggak ada yang panas aja ini. Nggak ada yang panas aja. Artinya, Anda kan baru pacaran di sini kan baru 6 bulan, tadi Anda bilang. Ya kan? Sekolahan dulu Anda tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Nah, itu kan selama 12 tahun ya. 12 tahun. Ketika Anda waktu masih SMA, Anda pernah pacaran. Anda bilang tadi loh. Iya kan? Enakan mana pacar yang dulu sama yang pacar yang sekarang? Hmm, ada yang terperangkap cuy. Iya sekarang om. Hah? Yang sekarang lah. Yang sekarang ya? Apa sih? Kan kalau misalkan... Apa ya? Apa-apa? Kalau sekarang kan lebih ada tujuannya gitu loh. Kalau sekolah kan nggak yang bertujuan. Hmm, jadi kalau sekolah itu cuma kita cinta apa namanya? Cinta monyet. Cinta monyet. Monyet itu jangan kegodong. Ketika Anda cinta monyet dulu sama sekarang cinta untuk menuju. Tadi Anda bilang ya. Menuju apa sih? Pernikahan. Pernikahan pastinya. Eh, ngomong-ngomong umur Anda berapa tahun sih? Dua tiga. Dua tiga. Pacar Anda umurnya? Dua tiga. Dua tiga. Coy, dua tiga coy. Dua tiga coy. Masih muda muimuimot coy. Buat Amel ya Mel. Ketika Anda kemarin itu pacar dan dia bilang cinta monyet ya. Cinta monyet. Apa bedanya sih cinta monyet sama cintanya sekarang untuk menuju jenjang pernikahan? Apa ya om? Kalau sekolah kan ya buat apa ya. Bingung juga lagi ngejelasinnya. Pokoknya bedanya kalau sekarang lebih ada tujuannya. Kalau misalkan sekolah putus yaudah gitu. Kalau sekarang kan kayak lebih ngeberatin kalau buat putus. Karena kita udah sama-sama punya tujuan aja sih. Udah punya tujuan. Kira-kira tujuan Anda di tahun ini apa di tahun depan? Bismillah tahun depan lah ya om. Ya, cuy tahun depan cuy. Masih ada cuy. Barang-barang pemilu. Kan bismillah dulu. Bismillah dulu ya. Bismillah dulu ya. Lalu gak bismillah. Gak mungkin ya. Tapi kita niat dulu ya. Ini buat Amel nih Mel. Ketika Anda nih pacaran. Orang tua Anda tahu gak sih? Anda pacaran sama pacaran sekarang ini? Tahu udah pasti tahu. Udah tahu ya. Artinya udah tahu itu orang tua udah setuju ya. Udah. Gak ada masalah gitu ya. Gak ada. Ada gak jenjang karir kemarin itu jenjang pacaran itu ditolak sebelumnya? Maksudnya? Waktu Anda memperkenalkan diri pacaran Anda ke orang tua Anda. Apa enjoy-enjoy aja orang tua Anda gitu? Enjoy-enjoy aja sih. Artinya welcome gitu. Iya yang penting anaknya baik. Yang penting anaknya baik ya. Selama ini pacaran Anda kurang banyak atau baik? Baik apa gak sih? Ya baik lah. Baik aja apa baik-baik aja? Baik. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuy pacaran lari cuy pacaran aja. Nah, ada gak toleran kedua orang tua Anda sendiri sama pacar Anda? Pertanyaan apa sih Anda itu sama orang tua Anda ditanya apa Anda bener ingin menikah di bulan tahun-tahun ini atau tahun depan gitu? Aduh bingung lagi gue liat jawabnya. Gimana yow? Apa ya? Yaudah terserah anaknya aja sih. Oh terserah anaknya ya? Kali gitu jangan loh. Nanti ada yang cowok yang lain-lain aja gitu. Kayak si Nurbaya gitu ya. Artinya di apa namanya? Apa? Dijodohin. Dijodohin gitu ya. Anda setuju gak sih dengan bahasa dijodohin sama kita nyari jodoh sendiri? Enaknya dijodohin apa kita nyari jodoh sendiri? Enak nyari sendiri? Nyari sendiri. Yang menjalanin kita. Yang menjalanin kita Anda sendiri gitu ya. Setuju gak Anda kalau dijodohin? Sama orang tua Anda atau teman Anda atau saudara Anda gitu. Betul sih orang tua sih biasanya. Enggak. Enggak setuju. Kenapa? Kenapa? Karena apa ya? Istilah kita sayang sama orang. Dengan berjalannya waktu tuh kayaknya itu bohong. Gitu ya. Kalau dijodohin itu artinya apa sih? Dipaksa? Apa memang kita harus turutin orang tua? Kalau sekarang kan Anda pacaran zaman sekarang kan menurutin hati. Bener gak? Kalau orang si Nurbaya dulu itu menurutin apakah orang tua. Tapi ada benernya juga loh. Kalau buat orang tua lo harus jodohnya pakai sama dia gitu loh. Karena orang tua itu punya pengalaman yang lebih tegas dan lebih kuat lagi dibanding sama pengalaman Anda sendiri. Pengalaman Anda kan menurut 6 bulan. Tapi pengalaman orang tua Anda itu bisa lebih daripada puluhan tahun. Selama umur Anda sekarang ini. 23 tahun kan pengalaman orang tua Anda. Setujuan. Setujuan mana? Yang tadi saya ulangin ya. Anda dijodohin sama nyari jodoh sendiri. Tapi kan kalau kita gak tahu bener-bener si cowoknya gimana juga susah kalau menjalani buat dipaksanya. Enggak maksudnya? Gitu ya. Tapi kan orang tua kan dia udah punya prinsip. Lu harus sama yang A. Ngomongnya orang kaya. Lu harus sama anaknya PRT. Karena PRT itu punya jabatan gitu ya kan. Sama Anda sendiri. Terus Anda pacaran ini kan sekarang maaf ya. Kadang kan pacaran itu disebut cinta lokasi, satu pekerjaan, atau temen-temen nongkrong, cepat ada bosannya gitu loh. Lebih cepat menunjuk pernikahan atau lebih Anda menikmati pacaran dulu? Oke untuk masa sekarang terlalu muda gak sih om buat nikah untuk sekarang ya? 23 tahun tuh menurut aku terlalu muda sih. Tapi kalau 23 tahun buat cewek ataupun cowok memang udah standar ya. Artinya standar itu di angka 23 tahun, 10 tahun yang akan datang. Anda umur 32 tahun, Anda sudah punya anak umur 9 tahun. Artinya pacar Anda yang sekarang ini atau suami Anda nanti, itu si dengak-gakaknya yang cari uang. Ya kan kalau di angka umur 23 tahun. Tapi beda ya sama pernikahan dini atau pernikahan umur di bawah umur ya. Orang-orang dua dulu tuh umur 20 tahun aja udah punya anak. Udah punya anak walaupun nikah lagi ya kan. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Nikah mana sih Anda pacaran sama Anda berteman? Berteman sih. Berteman. Nikah mana Anda pacaran sama berteman? Berteman. Kok Anda pacaran sekarang? Kan ini pacarnya setemen sih. Hah? Pacaran setemen sih. Oh, panjang setemen. Pada itu gimana sih? Kan tadinya ini temen amel juga. Oh, temen amel juga. Jadi tadi akhirnya ketemu juga kan. Pacaran dengan temen akhirnya lama-lama jadi pacaran. Kalau jodoh lah. Amin ya. Amin ya. Rencana Anda bilang tahun depan ya. Cita-cita ya. Planning. Gak bisa planning ya. Memang kita perempuan itu, laki-laki itu harus punya planning ya. Planning memilih kuat. Niat. Ini suatu ya. Antara jadi atau enggaknya kan kita harus berusaha ya. Beneran enggak? Eh. Waktu Anda kemarin ngerti story ya. Disebut introveksi ya. Introveksi. Kesalahan apa sih Anda sampai sekarang? Umur dua, tiga sama pacar-pacar anda yang dulu. Kesalahan apa? Kesalahan apa? Sampai Anda bilang cinta monyet dulu tuh waktu SMA dulu. Apa? Bosen atau bagaimana menurut Anda bagaimana? Mungkin ya. Bosen sih. Bosen ya? Saya yang bosenin sih kayaknya. Kalau sekarang sama pacar-canda ini ada bosen atau ada titik jendonya enggak? Belum nemuin sih. Belum nemuin karena baru ya. Karena baru. Coy, baru-baru coy. Mel, sifat yang Anda tidak suka dengan pacar Anda itu sifat yang bagaimana sih? Pelakuannya gitu loh. Kenapa ya? Dia enggak posesif sih soalnya. Kenapa? Dia enggak posesif. Maksudnya? Enggak yang ngatur. Enggak ngatur, yang ngatur Anda sendiri? Iya mungkin saya yang ngatur ya. Oh gitu ya? Iya. Berarti semua tata cara apa yang dijalanin, pacaran itu Anda sendiri yang ngatur? Enggak gitu. Cuman kayak lebih amel aja yang bawel. Mau bawel ya? Tapi bawel buat bener ya? Iya. Mel, sifat agresifnya ada enggak sih pacar Anda itu? Apa Anda yang agresif sama pacar Anda? Wuh! Enggak sih. Agresif dalam arti lop ya. Bercinta gitu ya. Sifat agresif, apa dia amarah yang lebih banyak amarah atau lebih banyak agresif di pacar Anda itu? Ini biasa-biasa aja dia loh. Biasanya dalam arti? Iya. Biasanya universal ya, banyak ya artinya. Biasa tuh banyak loh. Biasa minta duit, bisa. Biasa minta di belum. Biasa minta di gandeng gitu. Biasa kita jatuh. Nah, ini biasa hal-hal apa gitu loh? Iya, yang lempeng-lempeng aja lah. Yang lempeng-lempeng aja gitu. Ada enggak bengkok-bengkok gitu? Ada enggak dong? Ada enggak yang bengkok-bengkoknya? Ada enggak dong. Hah? Mau yang kemen ML. ML? Iya lagi. Pertanyaan yang seterusnya ya. Mel. Anda pernah diselingkuhin? Atau Anda pernah nyelingkuhin pacar Anda? Enggak, men. Atau manggih ya? Enggak. Cuy, udah mulai parah nih cuy. Udah mulai parah nih cuy. Pernah enggak ada diselingkuhin sama pacar Anda? Apa yang sekarang? Apa yang sekarang? Enggak. Enggak. Atau Anda yang selingkuhin? Enggak. Enggak pernah. Suwer? Suwer. Sumpah? Suwer. Masa iya. Oh, masanya iya tuh. Ada yang nyorakin tuh. Lu bilang lengeng loh. Ketika Anda nih, ini lalu umpamanya. Pacar Anda selingkuh. Umpamanya nih, pacar Anda selingkuh. Terus apa tindakan Anda dengan pacar Anda gitu? Tindakan amel sama pacar Anda. Kayaknya sekarang enggak mau ngambil pusing sih, ini biarin aja. Biarin aja. Alias? Ya udah, biarin aja. Iya. Kalau dia sayang kan enggak mungkin selingkuh. Eh, tapi selingkuh itu relatif loh. Artinya selingkuh itu, ya bukannya karena enggak seneng sama Anda sendiri atau bosan. Bukan. Karena keisengan dia gitu loh. Aku coba-coba dengan cewek lain gitu. Tapi enggak ada toleransi loh om, dia mau ngapain coba-coba gitu loh. Oh, coba-coba. Tapi pernah enggak dicoba Anda? Apa? Duh. Enggak, enggak pernah. Saya juga enggak pernah coba-coba. Saya mau ngapain gitu loh. Maksudnya, maksudnya mau ngapain gitu? Iya, mau ngapain coba-coba buat chat orang yang lain. Tapi kan ada-ada pepapak yang bilang ya. Ada pepapak yang bilang, ah kita masih pacaran ini, lumen-lumen tangga. Aku coba yang lain, ah mesti A, mesti B, C gitu. Tapi kan selingkuh itu habit, bakal jadi habit misalnya. Oh gitu ya? Iya. Jadi, jadi habit ya. Iya. Artinya habit itu viral. Kalau sekarang itu viral ya. Sampai tertusan. Jadi itu beneran gitu ya. Mika, juga dia bisa aja selingkuh. Gak gitu. Ada enggak selama ini titik jenuh sama pacar Anda? Belum pernah. Hah? Belum pernah. Pertamanya gimana sih Anda ketemu sama pacar Anda? Ceritain dong. Hah? Dia temennya temen saya soalnya. Temennya? Temen saya. Temen pacar Anda? Dia temennya temen saya. Saya punya temen satu tongkrongan. Oh, satu tongkrongan. Iya. Terus? Udah deh. Lanjut. Ketemu sama dia. Ketemu sama dia. Eh, awalnya apa tuh? Yang nembak duluan pacar Anda apa? Anda sendiri? Cama saya. Cama? Nembaknya gimana nembak? Dari umur. Sambil ngasih kado. Hah? Di rumah sambil ngasih kado. Asik coy. Kado masih berlaku coy. Tertama. Bukan gitu dong. 2023. 2023. Kado masih berlaku. Jadi bukan ulang tahun aja ya. Eh, gue tahu enggak sih kado-nya apa tuh? Sweeter. Sweeter? Tahu enggak artinya lo sweater? Apa tuh? Hah? Apa tuh? Tahu enggak? Enggak. Sweeter ter gitu loh. Iya. Sweeter terlaku. Sweeter terlaku. Jadi, penghangat ya. Penghangat tubuh wanita yaitu sweater ya. Iya. Tapi Anda lebih senang dikasih sweater atau lebih senang dikasih pelukan? Kayak gini ya. Pinjir. Sweeter aja dulu. Ah, enggak mungkin ah. Kayaknya kalau udah sweater pasti pelukan lebih mesra lagi loh. Jalan? Sweeter aja dulu. Sweeter aja dulu coy. Pakai sweater aja dulu. Eh, sweaternya enggak dipakai sekarang? Enggak. Kenapa-kenapa kotor? Apa disimpen aja apa? Apa salah yang dipakainya? Ada. Lagi di lemari masih kegedean. Oh, masih kegedean. Nunggu Anda? Gede dulu gitu? Lagi awasin lagi. Cuy. Salam di sweaternya coy. Wukun L dibeliin XL. Jadi sweaternya terlalu gede gitu ya. Terlalu gede. Jadi buat Anda itu enggak pas ya. Belum pas gitu ya. Eh, dijual aja tuh. Jangan dong. Tidak apa. Tadi itu ada memorinya di situ. Oh, ada memori. Memori kasih sayang itu ya. Kasih sayang memori. Oke coy. Itulah pakaian terutama yang tadi. Dikasih itu pakaian. Sweeter itu adalah suatu. Artinya, pakaian itu memang kita harus simpen dengan sebaik-baiknya. Kita lipat dengan serapi-rapinya. Kita simpen dengan serapi-rapinya. Benar nggak? Sama juga kita memiliki cinta ya. Eh, ngomong-ngomong dari tadi tuh ada tuh namanya Amel ya. Tapi kan sama saya belum tahu namanya siapa. Siapa om namanya? Oh, nama saya Abi. Hah? Abi. Abi? Oh, panggil. Om Abi? Nggak. Nama saya Abi. Abi. Panggil. Abi gitu. Apa Umi? Iya, iya, iya. Paneknya lama lagi om. Iya, waduh-waduh nggak bisa. Percaya nggak kalau perempuan? Kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Percaya sih? Percaya? Dari mana Anda percaya bahwa wanita itu dibuat dari tulang rusuk laki-laki? Terutama yang udah punya jodoh. Belum pernah ngedalemin kata-kata itu sih. Oh, belum pernah ya? Iya. Pasalnya kenapa Anda tulang rusuknya? Dimana Anda tulang rusuk Anda dimana sekarang adanya? Tulang rusuk mana sih? Tulang rusuk sih ini aja. Tulang rusuk tau nggak dimana adanya? Karena tulang rusuk Anda itu sama saya. Iya. Oke, gue dari Bayat72TV mengucapkan selamat jumpa lagi dengan konten-konten gue mulu. Kalau ke DM gue dulu macem-macem mulu. Segala minta inilah, segala minta itulah. Oke, gue dari Bayat72TV mengucapkan selamat jumpa lagi dengan konten-konten gue berikutnya. Konten hipnotis, hipoterapis, serta hipnosis. Gue ucapin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan konten-konten berikutnya. Tentang hipnotis, hipkosis, serta hipoterapinya. Oke, kami dari Bayat72TV mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.